Nah, Om Ben, sekalian nih, kemarin kita ngobrol-ngobrol nih, aku pengen pindahin ke sini, obrolan kita kemarin, supaya teman-teman di sini nih, pada tahun nih, kenapa sih Om Ben ini, yang lainnya pada posting, cuan, segini miliar, sepindah-pindah, tapi om ben malah, bulan ini malah posting kerugian dari om ben, kenapa om ben, cuan? Ya, karena begini teman-teman, saya merasa teman-teman di dalam dunia trading ini perlu mendapatkan sebuah gambaran yang utuh ya, dari trading itu, bahwa trading itu bukan cuma profit, tapi kita harus ngerti loss ya, dan teman-teman mungkin lihat ya, aduh disana profitnya berapa puluh M, berapa M, berapa ratus juta, berapa puluh juta, tapi teman-teman harus mengerti, kenapa saya tunjukkan loss saya, karena dengan saya menunjukkan loss itu, saya mau kasih tau teman-teman, Kalau teman-teman itu di trading ini dengan modal yang besar ya, lossnya juga bisa besar, jadi jangan mikir profit besar, jadi gini, profit besar itu kita dapatkan karena modal kita juga besar pastinya ya, nggak mungkin dong, yang pamer profit 1 miliar itu ya, itu nggak mungkin dong pakai dana 100 juta, itu jelas, tidak masuk akal sekali, jadi dananya pasti di atas itu bisa puluhan miliar atau bisa ratusan miliar, nah, tapi kalau sampai rugi, jangan lupa, Yang dana yang besar itu sekali rugi, ya juga miliaran juga bisa, ya, jadi itu yang mesti teman-teman ketahui, dan kenapa saya tunjukkan postingan ketika loss saya, supaya teman-teman mengerti bahwa seorang omben pun, kalau nggak disiplin, ya juga loss ya, dan analisa kita nggak pernah 100% tepat, ya, karena seperti yang saya kasih tau ya, satu hal yang nggak bisa kita kontrol adalah market, ya, marketnya mau kemana nggak bisa kita kontrol, kita bisa buat analisa secanggih apapun ya, Tapi kalau marketnya bergerak, berlawanan dengan analisa, maka kita sebagai trader harus mengantisipasinya, dengan cara apa? Dengan cara cut loss, ya, makanya saya tunjukkan ini cut lossan saya, dan sangat wajar sekali ketika marketnya susah seperti ini, cut loss itu wajar, tapi yang nggak wajar adalah ketika kita sudah ngerti marketnya susah, kita semakin agresif, itu salah, salah banget. Kalau marketnya susah seperti ini, kita banyak cut loss semata, kita harus, apa ya, mengeram, ya, menginjak rem untuk kita nggak terlalu agresif, mengurangi porsi yang kita pakai untuk trading. Tujuannya apa? Kalau marketnya susah kita agresif, kita akan digebukin market, dan akhirnya bisa pensiunkan, seperti itu. Tapi kalau marketnya lagi oke, lagi bullish ya, boleh kita agresif, tapi kalau marketnya seperti ini, saya rasa kita harus menahan diri. Itu salah satu tujuan kenapa saya menunjukkan loss saya, karena begini juga, saya tidak suka, apa ya, profit itu biar saya aja yang tahu ya, kasarnya seperti itu ya, profit itu hanya saya aja yang tahu, tapi kalau loss saya akan bagikan. Karena apa? Dari loss itu kita bisa belajar, apa sih yang kita bisa pelajari dari kita cut loss-cut loss itu, dan itu yang akan membuat semua trader yang melihat dan membacanya akan mendapatkan manfaat. Kalau cuma dapat manfaat cuan saja, aku rasa nggak banyak manfaatnya, kecuali kita mau pamer. Sesimpel itu aja. Jadi begitu kok, Bernard. Mantap, Om Ben. Jadi, intinya dengan teman-teman atau Om Ben ini, men-share ke lossannya dia atau kekalahan dia, kerugian dia, ini menunjukkan bahwa apa? Setiap trader adalah manusia. Kita bisa namanya loss atau rugi di saham. That's why Om Ben menekankan pentingnya pembatasan resiko atau stop loss ketika berinvestasi, pentingnya mengatur trading ban, dan ketika market tidak baik, kita harus namanya berani menahan diri. Penahanan emosi atau penahan diri itu penting, sehingga porsi kita di saat bisa kita kurangi, karena di marketnya lagi enak seperti ini. Dan sekali lagi ini menghasilkan juga ke teman-teman yang terutama yang memulai, yang kemarin tahun 2020-2021 cuanya enak. Bahwa marketnya seiring dibayangkan. Momen 2020-2021 mungkin terjadi sebutan sekali, tapi banyak kan maka seperti ini. So, kita harus di-prepare, dan yang paling penting start small ya Om Ben ya, porsinya sesuai dengan yang teman-teman siap rugi. Kalau rumus 1, biasanya begini Om Ben, kalau misalnya siap ruginya berusra 100 juta, masuknya maksimal 1.000.000, maksimal 10%. Kalau Om Ben gimana? Kiat-kiat di dalam pengaturan portfolio atau model awal masuk ke saham, dan kedua pengaturan money management seperti apa? Kalau saya itu sebenarnya begini, saya selalu mengajarkan buat teman-teman, kalau teman-teman masih merabah, ya kasarannya masih coba-coba trading, Atau belum pernah trading Atau belum trading yang konsisten Teman-teman yang kita cari ini bukan profitnya Tapi kita harus menemukan ritme Bahasa tasarnya feeling lah Kita harus menemukan field trading Kita tuh seperti apa Nah bagaimana cara menemukan field trading Itu gak bisa kita baca aja Kita baca buku si Asim itu gak bisa menemukan Kita harus praktek Nah dalam prakteknya itu Kalau kita ingin dana kita lebih aman Cuma untuk mendapatkan fieldnya aja Kita startnya dari dana kecil aja Seperti itu Bahkan kalau saya selalu bilang ya Buat teman-teman yang pengen nyoba scalping Scalping itu kan cukup susah Untuk merasakan ritme marketnya Ya pengen ngerti sih ini saham ini liar atau enggak Saham ini bantingannya sadis atau enggak Ya teman-teman boleh beli 1-10 lot aja Karena yang kita cari bukan profitnya Tapi kita mencari apa ya Kestabilannya, konsistensi, dan ritme Ngerasain feelnya itu Itu yang saya tekankan Nah kesalahannya adalah trader-trader sekarang Itu gara-gara mungkin lihat si ACB itu gampang profit Wah si ACB ini sehari cuan segini Sehari cuan segini Barusan saya ketemu seorang teman juga Dia bilang Saya tuh beli mobil itu Profit dalam 5 menit Gila beli mobil Beli mobil mewah itu dalam 5 menit ya Dalam 5 menit cuanya miliar Ya dananya juga ratusan miliar tentu saja Nah dia cerita Saya beli mobil ini itu gara-gara dapat profit om Ben Dari saham A Seperti itu ya Saham A ini saya ARB saya tangkep bawa Kemudian dia naik dibawa Sampai hampir 20% Saya lepas Saya dapat dalam 5 menit Sekian ya Seharga mobil mewah saya ini Nah tapi yang saya dapat dari sana adalah Orang ini cerita Karena kita sama-sama sharing aja Tapi kalau ini ditangkap oleh newbie Ya oleh orang yang baru dikenal di market Akan memikir Wah kita bisa dapat uang gampang nih di market Nah padahal prosesnya kita gak pernah ngerti Ini yang bahaya sekali Jadi teman-teman disini jangan sampai teman-teman itu Apa ya buta arah kasarannya Atau gelap mata Lihat orang bisa profit Ini bisa profit Nah kalau teman-teman hanya melihat Dengan gelap mata seperti itu ya Itu menurut saya Yang paling bahaya adalah Teman-teman akan kehilangan yang namanya Pengaturan dan pengenalan resiko Ya dalam trading Trading ini ada resikonya Resikonya adalah kalau sampai loss ya gede Nah akhirnya orang-orang yang gak ngerti resikonya ini Dia memakai dana yang besar Tujuannya adalah dia pingin seperti si ACBC Wah ini profitnya berapa M Perumnya berapa M Oh saya punya 10M nih Saya pakai Nah dia gak pernah mengerti bahwa Dengan 10M itu Dia kalau loss 10% aja Itu sudah loss 1M Nah ini yang Ini yang bahaya sekali Buat teman-teman Makanya Saya selalu bilang Kalau awal start trading Jangan pakai modal besar Pakai modal yang kalian siap Untuk uang sekolah Dan saya selalu bilang Saya selalu bercandaan kemarin ya Syarat memulai trading adalah Start dari kecil dan Rajin top up Saya bilang Kenapa rajin top up? Karena pasti habis uangnya Karena pasti Menderita loss Nah kalau top up-nya ini Dengan dana kecil Saya dulu memulai dari Kalau gak salah 1 juta sampai 2 juta Ya maksimal 5 juta Saya pakai Itu saya pernah tunjukkan di IG Live saya bersama Cialin yang kemarin Itu saya Dua hari sekali top up Dua hari sekali top up Tapi top up-nya 2 jutaan waktu itu Karena apa? Uangnya habis Dibuat belajar Loss Buat belajar loss Top up lagi Ya Dan saya Dari 2 juta itu Memang sudah saya alokasikan Dari pekerjaan saya Di tour ini ya Saya sudah mengalokasikan Dana untuk belajar Seperti itu Nah Kalau kita start small Seperti itu Kita mulai belajar Kecil-kecil Dan mulai belajar Menganalisa Maka kita akan Bisa untuk Bertahan di market Karena kalau teman-teman Pakai dana besar Tadi misalnya 10M ya Teman-teman langsung Loss paru aja Teman-teman kehilangan 5 miliar Saya jamin teman-teman Akan menyerah Untuk trading di market Udah langsung pensiun Karena apa? Berpikir market adalah judi Padahal market itu Tidak seperti itu Nah Untuk pengaturan money managementnya Kalau market beris Saya itu sangat menyarankan Teman-teman hanya Memakai maksimal dana itu Di portfolio itu 50% Itu maksimalnya Ya Dan untuk masuk Masuk sebuah saham pun Itu dibagi Proporsinya Jadi jangan langsung Masuk all in di satu harga Itu salah banget Ya Jadi misalnya ya Teman-teman Dari Misalnya punya 10 juta Ya teman-teman pakai Di market yang seperti sekarang ini Maksudnya susah Pakai 5 juta aja Kemudian 5 juta ini Dibagi Untuk berapa saham Misalnya untuk 5 saham Berarti satu saham Alokasi 1 juta Nah kemudian Teman-teman Kalau mau belajar Dari 1 juta itu Kalau masuk Bikin piramida entry Artinya jangan sekali masuk Langsung 1 juta Ya Tapi teman-teman ngerti Dimana support dan resist Teman-teman lihat trendnya Oh Disini trendnya Disini supportnya Ya seperti ini Nah saya akan masuk Perlahan Seperti itu Kalau marketnya lagi bullish Boleh pakai 100% Agressif Silahkan HK Karena kalau marketnya bullish Kita nggak HK Kadang-kadangnya ketinggalan Tapi kalau marketnya seperti ini Gak Trendnya turun Atau lagi side twist Kita HK Kita nyangkut Nah kalau HKnya Udah 100% Porsi Akhirnya nyangkut Ketika dia turun ke bawah Kita cut loss Setelah kita cut loss Dia mantul Karena apa Kita cut loss Disupport Nah ini yang Yang jadi problem-problem Dari trader Zaman sekarang Jadi itu yang bisa saya Sampaikan soal Pemulaan dan Money management Seperti itu Kira-kira Wow Luar biasa Ini sebagai reminder Buat pelacuan Teman-teman yang baru Buka rekening Dan jangan lupa Buka rekening Di e-form.supportseguitas.com Teman-teman Paling penting adalah Yang pertama Kunci Ombed Tadi adalah Start small Masukkan dana Yang teman-teman Bisa Ilang lah Setelahnya Karena awal-awal Mungkin teman-teman Loss dan siap Untuk top up Top up lagi Dan membatasan resiko Jangan lupa 10% Itu wajib Teman-teman Harus ingat Kemudian yang kedua Tadi Ombed Juga memberikan Informasi juga Kira-kira Kalau Ombed Ini trading Ketika market Side twist Seperti apa Kalau market Jika sekarang Lagi Service Cenderung Beris Ya kita Porsinya Misalnya Dari 10 juta 50% Yang dipakai Untuk trading Itu Misalnya 5 juta Dan 5 juta Ini jangan Semuanya Di satu saham Diversifikasi Kelima saham Misal Dan satu saham Yang masuknya Jangan sekali Ombed Tapi dengan Strategi pirat Paling banyak Di bawah Paling kecil Di atas Itu yang perlu Teman-teman Perhatikan Oh suaranya Kurang jelas Jadi aku Bagaing ngomongin Lebih kencang Sekarangnya Oke Nah Ombed Aku pengen tanya Sekarang kan kita Udah membahas Mengenai mindset Mudah-mudahan Teman-teman Semangat kita berganti Dengan mindset Yang didapatkan oleh Ombed Tadi ya Kita harus Istilahnya start Semua Semua siap Pematasan Resiko Mali Manajemen Dan Nggak lupa Kita Namanya Dengan Istilahnya Pengendalian diri Supaya Kalau di saham Itu bukan Cuan doang Tapi ruhi Yang penting Kita Kedepannya Konsisten Cuan Jangan Menyerah Kalau kita Ilang Duda Market Kita Dapatin Duda Duda Nah Kalau Kondisi Market ISG Beberapa Minggu Terakhir ini Apa Yang menyebabkan ISG ini Terprosok Cukup signifikan Sempat Ke 6500an Lagi Dan Saat ini Masih Jadwal Satu Silahkan Kalau saya Lihat ya Kalau kita Lihat dari Sentimen Globalnya Sudah Jelas Jadi Kemarin Mereka Menunggu FOMC Seperti itu Dari The Fed Jadi Kebanyakan BTC Yang Padahal Kalau kita Baca Dan kita Dengar Yang Diomongkan The Fed Itu Sama 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 Seperti Itu Sama Rasanya Diundur Sama Sama Seperti Supaya Menjaga Kondusivitas Dari Market Nah Tapi Para pelaku Pasar Ini Sudah Mulai Mulai Keluar Dulu Dari Market Dan Itu Jelas Kalau Kita Lihat Market Globalnya Panic Sell Misalnya Dow Jones Minus 2% Itu Hampir Dipastikan Terdampak Kena Imbas Kepada Hampir Semua Market Di Dunia Ini Termasuk Di IISG Kita Penurunan Kemarin Jelas Asing Tidak Keluar Jelas Tidak Ada Outflow Yang Masif Dari Asing Jelas Teman Bisa Cek Dari Outflow Asing Harianya Bahkan Ketika IISG Minus Dalampun Keluarnya Masih Sangat Wajar Sekali Maksimal Asing Keluar Dari Bursa Cuma 200 Miliar Itu Hal Yang Sangat Wajar Sekali Sedangkan Inflownya Sampai Triliun Ini Yang Membuat Kondisi Market Tidak Kondusif Saham Saham Bagus Kalau Memang Ada Potensi Bagus Tapi Kalau Memang Market Itu Mendadak Sepi Dan Panik Bukar Duit Ketika Market Sedang Kondusif Yang Mereka Lekonan Mereka Juga Ikut Ngedam Tapi Mereka Akan Bayi Di Bawah Makanya Kita Lihat Seperti Hari BBYB Beberapa Saham Itu Rebound Karena Market Sudah Mulai Kondusif Maka Saham Saham Yang Dibanting Yang Tena Panik Sel Tadi Dibay Dan Kembali Naik Itu Yang Terjadi Kuncinya Kita Ini Sebenarnya Di market Seperti Ini Kita Harus Ngerti Cara Penggunaan Money Management Aja Kalau Market Susah Kita Ngerti Ada Ujung Minus 2% Besok Pagi Kita Mulai Cari Saham Saham Mana Yang Masih Potensi Kalau Kita Sudah Over Posisi Misalnya BBR Contoh Kita Sudah 100% Porsi Ini Kita Harus Mulai Keluar Dulu Bertahap Tujuannya Apa Kita Beli Lagi Di Bawah Untuk Mempertahankan Posisi Di saham Tersebut Kalau Misalnya Kita BBR Bagus Mas Inflor Asing BBR Dari Beberapa Hari Kebelakang Ini Luar Biasa Sampai 7500 Sempat Menyentuk Kalau Kita Ngerti Saham Bagus Potensi Maka Yang Tadi Saya Bilang Kalau Ada Bantingan Kebawah Kita Harus Siap Nangkep Di Bawah Itu Bisa Terjadi Kalau Kita Punya Money Management Manajemen Yang Bagus Tentu Saja Kalau Money Management Tidak Bagus Kita All In Terus Sudah Bawanya Kalau HK 100% HK All In Itu Akan Susah Sekali Kita Akan Merasa Selalu Dikerjain Market Kita Harus Mengatur Money Manajemen Kalau Market Susah Kita Keluar Dulu Bertahap Lalu Kita Tangkep Di Bawah Kalau Market Masih Dalam Posisi Yang Sangat Berat Mendingan Keluar Dulu Dan Wait MC Sampai Market Kondusif Kembali Kita Bisa Menganalisa Kita Baru Masuk Di Market Itu Yang Paling Bijaksana Jangan Maksa Insight Jangan Maksa Kalau Market Susah Jangan Maksa Sebagus Apapun Kalau Kena Panic Sell Dari Market Apalagi Sentimen Global Itu Tidak Akan Bisa Bertahan Ya Karena Percuma Dimaintain Oleh Market Makernya Juga Panic Beberapa Terakhir Ini Terutama Dua Minggu Terakhir Market Jangan Beri Sedisnya Ini Dikarenakan Apa Dikarenakan Investor Yang Wait End Si Mengenai FMC Meeting Yaitu Mengenai Kenaikan Sekubungan Yang Dikarenakan Kita Melihat Inflasyi Yang Tunggu Tinggi Di Amerika Serikat Sahan Bagi Belanda Nilainya Sehingga Belum Naik Sekubungan Tetapi Ketika FMC Berakhir Semalam Hari Market Sudah Mulai Tenang Dan Market Mulai Gimpang Dan Yang Disampaikan Tentu Sekali Bahwa Ketika Market Sedang Tidak Kondusif Sedang Banyak Tidak Pasti Yang Mulai Dari FMC Mulai Dari COVID Dan Sebagainya Better Apa Better Kita Kurangin Porsi Seperti Di Sampaikan Misalnya Market Ini Masuk Bertahap Tetapi Tentu Saja Ada Saham Saham Yang Infonya Sudah Mulai Bagus Seperti Contohnya Tadi Disebutkan BBNI Dan BBB Yang Sudah Dari Jeksion Di Air Support Nah Ini Tadi Gambar Sedikit Mengenai Stoppik Stoppik Yang Tadi Kita Bahas Dan BBNI Sama Om Ben BBNI Aku Sudah Call BBNI Dari 67 68 Dan BBNI Memang Share Relation Waste Juga Maling Murah Dan Performansi Udah Keluar Dua Hali Lalu 11 Blaste Bottomline Naik 225% Dibandingkan tahun sebelumnya Luar biasa Dan sekarang kita ingin tanya lagi Sebelum kita ke GME Saya mau tanya Sektor dan saham apa Yang menarik Menjelang bulan Kasih sayang Di bulan Februari Atau bulan valentine Yang mana nanti Sokosviras Akan ada webseries Jangan lupa tonton Kira-kira menjelang valentine ini Bulan Bulan apa Saham apa Yang menarik Perhatian dari Comben Untuk diperhatikan Silahkan Kalau saya lihat Memang Yang paling menarik Kalau teman-teman Mengincar di Caps Itu jelas ya Teman-teman bisa Yang paling Sekarang yang paling Inflownya jelas itu BBNI Itu sudah kelihatan banget ya Jadi Kalau ada Koreksi-koreksi Ke area support Dan masih ada Inflown asing Teman-teman bisa Mulai masuk ya Di situ ya Tapi jangan ngejar Di area atas Karena sekarang Sudah mulai menguji resistan Nah Tapi selain itu Kalau teman-teman Memang tertarik itu Saham-saham Yang berhubungan Nantinya dengan Mobil listrik Kedepannya ini Ini menarik sekali ya Ya menarik sekali Ya Dan kita lihat Hari ini Ada saham Seperti Toba ya Toba hari ini Tiba-tiba melejit Seperti itu Lalu Ada Indi ya Semuanya ini Ada korelasi Dengan Mobil listrik Dan nikel-nikel Atau baterai Ya seperti itu Yang kita bisa pantau Jadi Saya selalu bilang ya Tidak semua saham Di satu sektor Itu bagus semua Ya seperti itu Kita harus bisa memilah Misalnya ada Sektor batu bara Tidak semua saham batu bara Ini sedang Trendnya jelas Ada beberapa yang Tidak jelas Trendnya Ada yang jelas Nah kita harus bisa Apa ya Mulai memfilter Mana sih saham Dengan trend yang jelas Mana saham-saham Yang breakout Nah kesalahan dari retail Atau teman-teman sekarang adalah Ketika sebuah saham Lagi sideways panjang Ya Ketika dia breakout Malah teman-teman keluar Malah teman-teman Melakukan aksi profit Karena apa Mungkin sudah Mengalami stres Dengan market frustasi Lihat-lihat merah terus Jadi Begitu ada hijau sedikit Teman-teman langsung keluar Padahal Ternyata saham yang sedang hijau Ini ya Mungkin ya Ini saham lagi breakout Ya kan Lagi breakout Dari sideways panjangnya Ya Contoh ya Kita lihat dari Ini Toba-Toba All time later lagi Kalau tidak sehari ini ya Menyentuh Hampir arah ya Tapi Ketahan lagi Kemudian dia koreksi lagi Nah ini teman-teman Jangan buru-buru lepas Makanya saya selalu bilang ya Money management itu penting Kalau teman-teman punya money management yang kuat Teman-teman gak akan Bori dengan Saham-saham yang seperti itu Artinya apa Kita bisa memilih di porto kita Kalau saham-saham sedang down trend Ya kita cut Kalau saham-saham sedang trendnya Dalam bergerak Dalam trend yang jelas Atau sedang breakout dari sideways Ya kita bisa simpan dulu Nah tapi kalau money management Sudah berantakan di awal Otomatis Lihat ini sedikit Teman-teman pasti jual Ya kan Langsung taking profit Ya Dia merah Dalam malah teman-teman Nah ini kesalahan-kesalahan Dari teman-teman ya Kalau saya lihat dan saya baca Di dalamnya itu seperti itu Oke Warbias Jadi Omben menyebutkan Dua sektor Dan beberapa saham Yang pertama dari finance Ada BPNI Hari ini Munguji resistance 7500 Selamat Ya berjuan dari BPNI Ini juga saham rekomendasi Di saham pagi Dan sektor finance Juga BPN ya Selamat ya Sudah mandul Di area support 1550 Hari ini ada 11% Happy cuan Buat teman-teman sekalian Dan tadi disebutkan juga Ada Toba Dari kaitannya Mengenai mobil listrik Naik 21,62% hari ini Dan indi Ini juga kita sampaikan Di saham pagi Hari ini naik Di angka 7,5% Selamat buat teman-teman ya Puncuan dari saham-saham tersebut Nah Omben Kita melihat Masjab Sempat turun dalam Saham-saham teknologi Indonesia Bank-bank digital Sempat operasi juga Tapi Hari ini Mulai ada panggilan Apakah Saham-saham teknologi Mulai kembali Kembali pisah Silahkan Bisa ya Saya lihat Ada beberapa saham teknologi ini Mulai cukup oke ya Sebentar Saya coba lihat Ya Beberapa saham Seperti M-Tech juga Hari ini Sudah mulai ada Ada rejection ya Dari area support Nah ini kita bisa Bisa pantau ya Ada rejection-rejection Seperti ini Cuma begini Kita kalau ngomong Untuk saham teknologi ya Seperti itu Kita Ngomong di Kalau mau Beli ya Mau beli untuk invest Berarti kita Ngomong ini Jangka panjang Ya Jangka panjang Sedangkan kita ngerti Market sekarang ini Sedang Sangat bergeculap Maka kalau teman-teman Gak punya Apa ya Gak punya pengaturan Money management yang cukup bagus Saya sarankan ya Teman-teman ambil momentum aja Ya karena Bisa aja Misalnya hari ini reject ya Dari support Dia mantul ke atas Bisa lanjut Kena resist Dia akan dibanding lagi Nah ini yang kita Harus sadari Tidak Kalau teman-teman Gak kuat untuk Melakukan swing panjang Seperti itu Maka teman-teman Bisa tak tokan aja Ya Bilih support Lepas di resist Sebagian ya Lepas di resist Kenapa sebagian Yang sebagian Kita masih Siapa tau dia masih lanjut Kalau dia gak lanjut Kita harus Pasang trading stop ya Jadi Sehingga kita punya profit ini Gak tergeru sampai habis Seperti itu ya Itu yang bisa kita lakukan Jadi kita tak tok Bilih di support Dan juga di resist Semua saham teknologi Menurut saya Yang 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 apa Yang ada Hampir semua ada rejection Hari ini ya Karena hari ini Market itu Saya sendiri merasakan Pribadi hari ini Market cukup Menggairahkan Dibandingkan yang sebelumnya Sebelumnya ini Marketnya benar-benar Suram sekali ya Benar-benar Tidak ada Apa ya Tidak ada Power buy-nya Tapi hari ini Mulai keluar Nah ini kita bisa Manfaatkan buat Saham-saham seperti itu Tapi saya ingatkan lagi Bahwa market Masih dalam Kondisi yang Tidak pasti ya Barusan ini Saya coba buka Ini Dow Jones-nya juga Merah lagi Dow Jones-nya merah lagi Eropa juga Minus 1% lebih Jadi kita ngerti marketnya Ini masih Apa ya Masih Tidak jelas juga Karena trendnya Masih belum Belum tahu Saya pernah bilang juga Bahwa IISG kita ini Bakal memasuki Siklus sideways yang panjang Dan lebar Jadi ini sideways-nya Panjang dan lebar Bukan berarti beris Secara long term Masih bullish Tapi sideways Nah masalahnya Kalau sideways-nya lebar Misal dari area 6.400an Sampai Ke 6.600an Itu kan lebar sekali Ketika ada bantingan Otomatis saham-saham Akan ikutan turun semua Makanya saya bilang Teman-teman Mesti berhati-hati Dan hati-hati sekali ya Dengan saham-saham Yang sudah mengalami down trend Ya Makanya tadi saya bilang Sektor teknologi pun Tidak semuanya trend Atau tidak semuanya trendnya bagus Ada beberapa Yang sektornya Apa Sektornya bagus Secara sektoral Tapi sahamnya itu down trend Nah Itu kita bisa hindalin dulu Ya Untuk market seperti ini Strategi menangkap pisau jatuh Itu adalah Strategi yang sangat Berbahaya menurut saya Ya Sangat berbahaya sekali Dan saya tidak sangat Tidak menyarankan Terutama buat teman-teman Yang apa ya Yang tidak bisa disiplin Yang tidak bisa mengatur money management Itu bahaya sekali Lebih baik teman-teman Belajar Mencari saham-saham Yang sedang trendnya lebih bagus Daripada Menangkap pisau jatuh Ya Itu Apa ya Reminder dari saya Karena Saya menemukan banyak sekali Teman-teman ini suka Nadah Saham-saham yang lagi down trend Tapi Tidak disiplin Akhirnya berdarah-darah Sudah down trend Di average down terus Sampai akhirnya Sudah menyerah Mau cut loss Sudah terlalu banyak Akhirnya tidak mau cut loss Akhirnya nyanggut Dan berada Dia kapan naiknya Nah itu yang terjadi Di market-market seperti ini ya Oke luar biasa Di mana teman-teman sekarang Teman-teman perhatikan Sangat-sang teknologi pun Tidak semuanya rebound Perhatikannya ada rebound Tetapi Sekali lagi Omen juga menyatakan Sang teknologi Kalau mau pekan Ya ada high conviction Kalau tidak Kita take token saja Beli di support Perhatikan resistance Kita bisa trimming Nanti kalau bisa jatuh lagi Kita bisa cicil bertahap Karena market sekarang Kondisinya adalah Di sideways Di sidewaysnya Datang lebar Yaitu di angka 6.400 Sampai 6.600 Omen Pertanyaan terakhir Sebelum kita ke Q&A Dari teman-teman sekalian Kaitannya Mengenai Saham-saham IPO Kita di IPO Tadi yang boleh kecek Ada 3 saham Yang mau IPO Ada Nusantara Dan lain sebagainya Kira-kira Kira-kira Memilih saham IPO itu Seperti yang mau Silahkan Kalau saya Kalau saya memilih saham IPO Jadi begini Ini kenapa saham IPO Sekarang lebih rame Lebih rame Daripada biasanya Karena jelas sekali Marketnya lagi Tidak enak Maka Cenderung orang Lebih memilih IPO Karena IPO itu Winning ratenya cukup tinggi Contoh dari ini Seperti baut Saya membaut dari ini Listing Walaupun kebuka Langsung jualan Bandarnya Tapi At least kalau teman-teman Sangat disiplin Itu bisa mendapatkan profit Langsung Otomatis 35% Ya Dari Dari pembelian Maka saham IPO ini Cukup rame sekarang Cuma masalahnya adalah Tidak semua saham IPO itu Bagus Teman-teman harus Memilah Memilahnya bagaimana Teman-teman harus melihat Seperti ini Kalau saham-saham IPO ini Apa ya Mulai Dirilis prospektusnya Teman-teman Saya sarakan Dibaca prospektusnya Tujuannya untuk apa sih Ya Tujuannya untuk apa Jadi IPO ini Bisa dijadikan Exit strategi dari Investor di dalamnya Untuk membagi barang Ke masyarakat Seperti itu Untuk dia mengambil Uang masyarakat Atau IPO ini Memang mau Listing untuk perusahaannya Yang bagus Contoh ADMR Karena kelihatan Banget dimaintain Kena pemantauan Masih arah Masih dipaksa arah Sampai 10% Walaupun Opennya tadi Gapdown merah Ini kita bisa melihat Seperti itu Dan apa ya Saya sangat suka Jujur aja Di saham IPO Terutama yang ada warannya Karena begini Kalau seandainya Ini kita ngomong aja Warannya 1 banding 1 1 banding 1 Otomatis Kita dapat 100 lot dari Induknya 100 lot dari warannya Dan warannya itu Startnya dari 0 kan Seperti itu kan Di porto kita Artinya kalau Tadi seperti ya Contoh baut ya Baut itu Saya itu Hampir profit Hampir 100% profit ya Karena saya jual Induknya Dan saya jual Warannya juga ya Jadi dua-duanya Misalnya Saya hari ini Ada dapat Anggap aja 11 juta ya Dari baut ya Saya itu tadi Saya hitung profit saya Dengan 11 juta itu kan Dapat warannya Itu saya ada profit 9 juta Jadi Artinya hampir 100% Dalam Satu kali jual aja Nah ini yang kita bisa Manfaatkan Saham IPO Yang misalnya ada warannya Itu saya sarankan Teman-teman Ambil momentumnya aja Karena udah profit Silahkan Mau dijual Mau di out Silahkan Tapi kalau saya pribadi Kalau hidupnya udah kebuka Pasti akan saya buang semua Karena saya hanya main Jangka pendek aja Nah Tapi untuk saham-saham IPO ada juga Yang memang dipakai Untuk ngedam Artinya buang barang Di masyarakat Contoh GTSI Dan saya itu Terkadang Sedikit was-was Dengan saham IPO Dengan allotment Kalau kasih lot Yang sangat jumbo sekali Dengan GTSI Waktu itu jumbo sekali Itu bahaya banget Jadi Kalau misalnya Kita kan gak Kasihnya gini IPO ini juga Perjudian Kita gambling Kalau teman-teman Masa di saham IPO ini Teman-teman harus Ngukur resikonya Jangan sampai ya Kita pesen Waduh Saya yakin nih Saham ini kan Allotmentnya paling kecil Allotmentnya cuma dikasih 3% 5% Sudah saya masukin dana aja Misalnya 10 miliar Kalau contoh Seperti GTSI bagaimana Kalian siap gak menanggungin Kalo siap silahkan Kalo gak siap Ya kurangin aja Lalu Saya juga Apa ya Memberikan warning Buat teman-teman Hati-hati Kalo saham IPO ini Terlalu di blow Oleh Apapun juga Oleh apapun juga Dan siapapun juga Seperti itu ya Karena Teman-teman Jangan sampai beli Gara-gara Kena dari orang lain Tanpa menganalisa Ya Saya bersyukur Net TV ini cukup bagus Walaupun di blow up Terus Tapi cukup bagus Cuman yang saya ingatkan Ya teman-teman Untuk saham-saham Seperti Net TV ini Karena di arah Berkali-kali Itu akan memancing Orang untuk FOMO Ya Orang untuk FOMO Beli di arah Supaya dapat barang Berhadapan barang Tapi saya mau kasih tau Teman-teman Yang dapat barang Sampai sekarang Itu hanya broker MD Ya Hanya antrian terdepan Kalo sampai MD nya itu Merasa bahaya Mendapat huyuran Banyak sekali Maka MD akan Buang barang juga Dan silakanya Bagian antrian Ke bawah itu Bagiannya retail Bagiannya kita Ya Jadi Kalau sampai kita kena Kebanyakan akan Kebagian nyuci piring Karena belinya dipucuk Ya Makanya saya Saya jujur aja Saya paling anti Untuk membeli saham IPO Di market Ante di arah Itu saya paling anti Karena apa Dari pengalaman dulu Ya keguyur Sekali keguyur Kebawah Kita psikologi tidak kuat Kita cut loss Sekali kena Lossnya bisa di atas Minus 10% Nah teman-teman Siap gak dengan itu Setelah teman-teman Cut loss Biasanya mantul Kalo gak cut loss Takutnya tambah dalam Nah Psikologi saya akan rusak kan Makanya saya bilang Hati-hati dengan saham-saham Yang arah berjiri-jiri terus Ya Seperti Netflix Kalo teman-teman Berani ngantri di arah Teman-teman siap dengan resikonya Kalo gak siap dengan resikonya Saya rasa jangan Ya Jadi better Kalo teman-teman Beli di E-Ideo aja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya